Ratusan surat suara untuk pilkada di Mawarujambi yang ditemukan rusak akhirnya diganti pihak percetakan. Komisioner KPUD Mawarujambi bidang logistik Sudirman mengatakan, ada 498 lembar surat suara yang rusak telah dikirim ke percetakan di Kabupaten Bogor. Sesuai waktunya, minggu siang pengganti telah tiba di KPU Mawarujambi. Untuk waktu pendistribusian surat suara sendiri, KPU masih menunggu hasil rapat koordinasi antara KPU, BPK, PPS, dan KPPS. Rakor akan digelar secepatnya agar proses pendistribusian dapat disegerakan, mengingat hari pencoblosan yang tersisa 10 hari lagi.